Ada pohon juga nih, pohon hasilnya kan, pohon beringin yang sudah menempel ke bangunan ini Halo telur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya Kali ini aku ada di Lampion-Lampion lagi ya Setelah sebelumnya itu Lampion-Lampionnya itu ada di Pasar Gedi Kota Solo Sekarang ini ada di Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah telur Dan bareng nyonya lagi Kita di mana? Kota Lama Semarang Oke Ini baru pertama kali aku eksplor kota Lama Dan bisa dilihat ini bangunan-bangunannya itu lama-lama Ini harusnya kita kayak berada di masa lalu ya lir Kanan, diri Tapi ini jalannya rame banget lir Ini long bikin Israq Me'rod dan Imlek Harinya kemis Besok Jumat itu kayaknya banyak yang cuti nih Terus liburan kesini Jadi bangunan di Kota Lama Semarang itu udah masuk cagar budaya ya Kayak ini salah satunya Diberikan abad 20 Di sini kita berpuluh dengan pejalan kaki lainnya Kayaknya dari luar daerah nih Kalau dari logat-logatnya ada ya logat Jakarta Nah ini adalah pusatnya dari kota Lama Semarang Kita akan nyebrang jalan ke depan gereja Amblendu Nah ini sudah ada hotel koma dan ada mahannya juga Foto muter gitu Ini ada boot foto jaman dulu Sekarang gak ada teleponnya tapi aduh kecepit Oke Ini ternyata Telepon boxnya sekarang jadi charger box Jadi ada tempat ngecas Nuansa masa lulu nya sangat keras banget disini Ini ada ornamen-ornamen untuk foto-foto Ada sepeda, becak dan sebagainya Bayarnya seikhlasnya Jadi di depan itu ada gedung tulisannya Spiegel S-P-I-E-G-L Itu adalah toserba pertama di Semarang Didirikan tahun 1895 Dan di depan itu ada gedung Marba Itu dulu dibangun oleh saudagar kaya asal Yaman Martabar Junet Dan dulu digunakan untuk semacam kantor pelayaran kapal Kapal dagang gitu ya Jadi luar sana merah kayak timur tengah Itu dindingnya setebal 20 cm Dan masih terjaga hingga kini Nah ini gedung Marba Aku dekatin Kita lihat dari dekat Bangunannya Sekarang jadi ini sekretariat Perkembangan warga Kota Lama Semarang Ini masih terjaga Sampai ditumbuhi tanaman-tanaman itu di Apa ya Kanopi ya Nah disini juga ada foto Jasa foto Jasa foto langsung jadi mungkin Oh keren dulu Ide untuk foto disini Postelnya Oke ini disamping gedung Marba Martabar Junet Pedistrian dari Kota Lama Dan itu gereja Amblenduk Malam-malam gak terlalu kelihatan Kalau pas malam gak terlalu kelihatan Ternyata kubahnya Nah ini Taman Seri Gunting Yang ada di depan gereja Amblenduk Bisa untuk duduk-duduk Nengorong-nengorong istirahat Jadi disini adalah Cagar budaya Jadi Yang dilarang disini tuh ngedrun Terpangan drone dilarang Harus ada izin Dari apa ya BPCP mungkin Yang mengurus cagar budaya gitu Sama Dinas pariwisata Jadi Disini anggel Dan ini gereja Amblenduk Agak gak kelihatan ya Atapnya Kubahnya Dari dekat seperti ini Ini ada yang foto Prewet Di depan gedung Older Trap ini Ini dulu adalah gedung penyimpanan Rempah Dan ada tangga melingkar Di Potjalan sana Tangga spiral Itu kelihatan kan Sudah ada sejak 1.800an lah Selanjutnya kita bisa masuk ke Dalam Gereja Amblenduk ini Jam bukannya jam 9 Sampai jam 4 sore 9 pagi sampai 4 sore Sudah malam tutup ya Di belakang Gereja Amblenduk Ada Semarang Kratip Hub Dan di sebelah sini Masih ada kompleks Kota Lama Dan ada tempat-tempat duduk Semacam ini Nah ini kita kembali lagi Ke jalan Jalan utama Jalan utama Kota Lama Depan Gereja Amblenduk Masih dikelilingi dengan Bangunan Pelawas Di sini Dan ini jalan Bisa dilewati kendaraan ya Tapi Pada momen-momen tertentu Ada car free net juga Akhirnya Keturutan di Kesemarang juga ya Betul Alhamdulillah Atau udah pengen kesini Sejak kapan? Sama banget ayam Oh Setiap tahun lalu Tahun lalu Baru kesampian sekarang Ini enak sekali Untuk jalan-jalan dulu Jadi Wisata malam di Kota Semarang Kita pindah ke sisi satunya Yang gak terlalu lamih Di sini lebih lengang Lebih enak untuk Jalan-jalan Mungkin dulu ini pertokohan Bisa juga gudang Karena ini kompleks Apa ya Perkotaan dekat Pelabuhan Tanjung Emas Jadi mungkin dulu Jadi tempat Apa ya Kantor pelayaran Untuk gudang-gudang juga Jadi sini bangunan-bangunan Emang tetap terjaga Kelawasannya Tapi Sekarang di Apa Disewa untuk Ada yang Starbuck Ada Mishwe Dan Lain-lain Di sini juga ada Lorong-lorong semacam ini Ini gedung Audi Stardustart Bener ya Untuk foto-foto Keren juga Oke dulu Ini kalau lurus Kota lamanya habis Kita akan eksplor Gang-gangnya Abis ini Masih ada Lorong-lorong semacam itu Yang bisa dijelajah Ini Lorong masa lalu yang Entahlah Aku jalan di sini Seperti Kembali ke zaman Belanda Ini aku menyebutnya Lorong kuno Ada Pohon beringin Ada pohon juga ini Pohon asli kan Pohon beringin Yang udah menempel Kebangunan ini Kelihatan gak Lo dari video Oke Keluar dari Lorong masa lalu Sini ada Apa ya Susmans Kantor Nanti kantor Susmans apaan ya Ini bangunannya Estetis sekali Ini masih di Kota 2 juga Jadi gak Cuman di jalan utama Depan gereja melenduk Disini juga masih ada Dan keren juga Untuk foto-foto Ini jalan satunya Ada semacam Cafe-cafe Semacam itu Oh ini Atasnya masih alami Sejak dulu Samarang 1866 Ini ada Beberapa Bangunan yang Roboh juga Termakan usia ini Jadi dikasih Garis Ya Kita gak berdekat-dekat Arsitekturnya Masih terjaga Masih dijaga Keasliannya Khas Belanda Oke Kita akhirnya Sampai juga Di sebuah berempatan Masih Bagian kota Lama ini Jadi sangat luas Sekali ya Ini kalau Bilok kiri itu Kembali lagi Ke gereja melenduk Nah lewat Lorong lagi Sementara Kalau bilok kanan Ada semacam Parkiran Ini lorong yang Habis kita lalui Jadi selain Di depan gereja melenduk Ada juga lorong ini ya Ini Dulu juga bangunan Bang Nationale Nationale Handelsbank Sekarang jadi Bang mandiri Ternyata parkir Di sekitaran Depan gereja melenduk Bisa Untuk sepeda motor Mau di sini Orang masa lalu lagi Ada Kursi-kursi Di tengah Dengan Kanan-kirinya Lampu-lampu Oke Kita keluar lihat di sini Tepat di depan GPIB manual Atau Gereja melenduk Ternyata depannya Sini lor Nah ini daerah Yang rame tadi ya Jalan utama Kota Lama Ini udah jam Setengah 10 Tapi masih rame aja Sini Pusatnya Kota Lama Nah nyebut Kota Lama tuh Kelihiru Kota Tua Terus Ini karena Sudah malam Kita mau Balik Ngantuk juga lor Perjalanan Solo Semarang Cukup melelahkan Ini mau balik Dah capek Sejaman ya Kayaknya ya Jalannya Sekarang jam berapa Terus jam 10 Kita jam 8 Cuy Udah jam 8 Disini Oh Set up Berarti Berarti 2 jam Padahal cuma Pendek ya Iya Tapi Banyak spot Yang oke Soalnya disini Karena dikontennya Jadi lama Dan kita harus Antri juga Kalau mau foto Nungu Gitu Rame banget lor Kalau pas Long weekendnya Gini Pagi Pagi Oke Itu dia video kami Kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Nah ini dia kita Parkir di sini Metro Point Tapi ternyata Tapi ternyata Kalau motor Parkir di depan Gini jam Lenduk Bisa Yos Selamat Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya